Terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa dari Gus Islah Bahrawi. Tepuk tangan saya lagi untuk Gus Islah dan kita semua, tidak ngantuk. Baik para bapak, para ibu yang kami hormati, tadi sudah kita dengarkan pemaparan yang sangat menarik dari Gus Islah tentang sejarah, tentang NU dalam konteks keagamaan dan kenegaraan, dan juga tentang kota Solo yang sempat disinggung oleh Gus Islah. Baik untuk semakin menghidupkan suasana, kami buka termin pertama atau mungkin disepakai sampai jam berapa Gus Waruk? Jam sekawan? Jam 4 ya, karena juga belum sholat asar. Kami buka tiga mungkin penanggap atau pertanyaan, monggo? Satu, dua, tiga. Bisa dibantu Mas Yusuf mungkin? Nanti bisa menyebutkan nama dari mana dan kemudian yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Futin Arifin, PJNU Kabupaten Wonogiri. Tapi Wonogirinya dekat dengan Medjura. Karena kebetulan nantus saya juga dari bangkalan. Ada tiga hal yang ingin saya tanyakan sekaligus. Ya permohonan sebagian. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh kususulah tadi tentang bahwa Ibnu Abu Bakar adalah salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan Syedina Osman itu. Itu saya cuma minta yang pertama, jangan sering disampaikan di forum-forum umum. Karena banyak orang yang tidak paham. Sehingga timbul fitnah. Kemudian di forum ini, kalau tidak keberatan, karena kami juga harus memberikan jawaban ketika ada yang tanya seperti itu, efek dari pernyataan penjelengan masalahnya itu. Ya ini saya minta, barangkali kalau ada makhutnya atau takbirnya bisa diberikan pada panitia, nanti kami yang minta ke panitia. Itu yang pertama. Biar kami bisa memberikan jawaban dengan jelas. Ini dalam kitab ini makhutnya seperti ini. Karena kalau tidak, dampaknya kami juga yang kena. Kemudian yang kedua, juga terkait dengan apa yang tadi sampaikan, bahwa sunnah yang mendatakan mandorot, jangan dilakukan. Cuma sayangnya contohnya kok poligami itu. Ada tidak contoh lain. Karena poligami saya juga, menurut, kalau kok belum dengar kalau poligami itu sunnah. Saya kok malah, malah agak ragu juga kalau dikatakan poligami itu sunnah. Itu ada penjelasan yang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin sedikit agak serius. Menurut saya itu, pemerintah tidak serius dalam menangani masalah terorisme ini, radikalisme ini. Kenapa? Karena yang pertama, diskusi kebangsaan ini selalu diadakan dengan forumnya orang-orang NO. Padahal NO tidak usah diajak tentang kebersamaan toleransi, ini sudah otomatis. Karena NO punya mutu yang namanya tawasut, tawajun, dan tasamu. Itu sudah pasti. Jadi sering kalau ada diskusi kebangsaan, mesti pesertanya orang-orang NO. Kenapa tidak sekali undang yang dari ideologi internasional itu. Itu yang benar. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan, barangkali nanti Gus Esra bisa menjadi, bisa memediasinya, menjadi mediatornya. bahwa ideologi umat Islam transnasional itu besar karena dibiayai pemerintah. Ini sudah pernah saya katakan, saya sampaikan pada Poldau Jawa Tengah itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sekarang ini pondok-pondok pesantren, terutama yang salaf, yang tidak mengadakan pendidikan formal. yang dari pondok-pondoknya orang NO, sehingga betul-betul pondok salah murni, itu nyaris tidak bisa menerima bantuan apapun. Karena bantuan dari pemerintah yang lewat kementerian agama, semua berbasis IT. Dan itu yang menguasai mereka, pondok-pondok pesantren yang non-NO lah. Saya tidak katakan siapa yang non-NO. Karena terus terang mereka yang lebih mahir daripada kita. Loh, kalau kaya-kaya enak kaya sepuluh itu jangankan tentang IT, HP ini, itu mesti ngerti kok. Kaya termas, nanti kaya sepuluh termas, itu disukani santri, sukani HP kali santri ini. Kaya ini, awal-awal wonton HP ini. Kaya ini wonton HP, kaya sepatu sakit komunikasi. Ya jajah lurip, duripnya di dalam, mesti muntun sinyalnya. Terus matur santri, kaya ini butuh sakit, mesti muntun sinyalnya. Kaya ini jawab, kenapa tuku HP, kok raksisan-sak sinyalnya. Loh, kaya ini, saking ngerti ini. Ketika HP itu, tidak bisa nyanglah, santri kodong ini, botong-sinyal Pak Yahi. Kaya ini jawab, kenapa tuku HP, kok raksisan-sak sinyalnya. Saking ngerti ini, kok ngurusnya, jelas tidak mungkin bisa. Itu nyata, Pak. Karena kebetulan saya juga, ikut di FKPP, Pak. Itu yang sering dapat bantuan, itu ya teman-teman pondok pesantren yang, yang jujur yang tahu tentang IT. Dan memang mereka lebih mengasai daripada kita, pelajarannya yang mengkuhi, karena kan orang melangki kitab kuning. dan yang lebih lagi, Pak. Pondok pesantren, khususnya dalam bidang pondok takhwit, ada bantuan bos, Pak. Tapi untuk pondok pesantren yang takhwitul Quran. Dan ini yang bisa mendapatkan adalah pondok-pondok pesantren, yang siswanya memang menghafal Quran, dan tidak menyelenggarakan pendidikan formal. yang justru, apa itu, dia hanya mengadakan pendidikan paket, pacar dikas itu. Itu yang dapat bantuan, Pak. Ya, saya kira di tempat lain, di seluruh negeri juga sama. Oleh karena itu, nah ini bagaimana, kalau sering dikatakan di mana-mana, supaya kita, anti-teroris, tapi nyatanya, judul pondok-pondok pesantren, yang dikelola oleh mereka, itu perkembangannya cepat, karena memang dibiayai dari pemerintah. Saya kira itu, barengkali yang terakhir itu, sangat saya tunggu jawabannya, dan realisasinya, supaya, tidak hanya pondok-pondok tentu yang dapat bantuan, tapi bisa, terutama pondok-pondok sepuh, sepuh-pondok sepuh-pondok sepuh, melaraskan kia ini, ya, itu Pak Tuhan. Pak Tungguan, ngaputin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Tungguan, Pak Yasefutin, langsung, mau ya, ya, langsung dulu. Saya kadang-kadang lupain, mau jawab apa, pertanyaannya lupa. Jadi, mohon maaf, Kiai, jadi, satu-satu, mungkin memang, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kenapa sih kok orang-orang seperti NU aja yang diberikan materi seperti ini, kok enggak ke orang-orang yang merah lah gitu. Orang yang merah kita garap juga, Pak Giai. tapi kalau orang yang merah, ini disini laras panjang dua-duanya. pasti, saya pernah dikejar pisau di sekitar Bima. Jadi, di daerah-daerah itu memang memerlukan treatment khusus. Tapi, persoalannya, mengapa kita harus menyasar orang-orang nadien yang memang udah jelas-jelas cinta negara ini? Karena kita harus membuat toli'ah. Toli'ah itu adalah kesatuan elit, kelompok-kelompok yang harus menyuarakan ini kepada kalangan nadien lain, atau non-nadien, atau kelompok nadien kultura. Kalau enggak, kita enggak punya benteng. Mohon maaf, saya bukannya ingin gibah organisasi lain. Ada salah satu organisasi di Indonesia, yang betul-betul sudah terbelah dan terjajah oleh ajaran-ajaran ideologi transnasional, terutama wahabi, sehingga tangkapan teroris yang ditangkap oleh Densus banyak dari organisasi ini. Kita tidak mau. NU juga mengalami hal yang sama. Satu, ada tangkapan teroris di Dharmasraya di Sumatera Barat. Dia mantan pengurus PJN. Yang terpapar ajaran ini, lalu dia menjadi takfir, lalu dia bergabung dengan kelompok teror, dan ditangkap 4 bulan yang lalu. Sedih saya. Sebelumnya hanya organisasi ini yang kadang-kadang terpapar, lalu dia ikut. Tapi ada satu orang NU yang ikut ajaran ini. Ini sudah bahaya. Karena apa? Karena kalau di dalam, di Densus sendiri, di Densus 88 sendiri, karena kebetulan saya melekat dengan Densus untuk memberikan pencegahan-pencegahan ekstrim terhadap masyarakat, saya ini penyuluh lah kurang lebih seperti itu, saya menganggap bahwa satu-satunya patron yang paling utama di negara ini hanya Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini kemudian keropos, rapuh, berhasil digerus oleh mereka, selesai kita. Kami di sini bukan sebenarnya ingin memberikan materi kepada para kiai, para bapak, para ibu sekalian di sini. Bukan. Kita minta apa yang disuarakan ini, kelamasi secara bersama-sama, lalu kemudian disuarakan kepada Nahdien yang lain. Kita menjadi toliah-toliah. Karena mereka juga bergeraknya sama. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang kemudian dikerahkan ke tengah masyarakat, nyamar-nyamar, jadi guru ngaji, jadi imam masjid, jadi pengurus masjid, jadi anggota takmir, sebagainya. Sehingga akhirnya satu masjid bisa dikuasai. Ini kan persoalan kita hari ini. Masjid-masjid NU saja sudah direbut satu persatu oleh kelompok ini, dan akhirnya menjadi eksklusif. Ketika mau direbut kembali, susah Pak. Karena mereka sudah bertahun-tahun mengelola ini. Kalau kita mau berbicara tentang kelompok radikal, ini saya satukan jawabannya Pak Giai dari semua poin tadi. Kita ini betul-betul menjalani suatu hal yang sangat tragis dalam dunia politik kita ketika masa pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun. Ini harus kita akui. Semua keran-keran kelompok radikal dibiarkan mengalir ke negara kita, karena prinsip Pak SBY yang everybody happy, zero enemy ini, kemudian menyuburkan mereka semua. HTI itu deklarasinya digelora Bung Karno. Menteri-menterinya hadir tahun 2007 pada masa Pak SBY. Kelompok Wahabi Salafi kemudian membentuk enklav-enklav dan firko-firko. HTI bergerak di kampus-kampus dengan leluasa. Karena semua ingin dijadikan mesin politik oleh Pak SBY. Saya harus jujur ini. Saya bukan berarti pro Jokowi, pro mana. Enggak. Ini fakta yang ada di negara kita. Semua direkrut semua. Dijadikan mesin-mesin politik. Coba. Habib Rizik ditangkap, supaya FPI-nya dikuasai. Dan betul akhirnya dikuasai. Semua dijadikan mainan-mainan politik. Political toys. Dan akhirnya apa hari ini? Semua sudah menjadi hutan lebat dan kita kewalahan untuk membabatnya. Semua sudah berurat akar. Menjadi rumah-rumah tahfil. Menjadi sekolah-sekolah Islam terpadu dan sebagainya. Ini semua berdirinya pada zaman itu. Ma'ahad-ma'ahad yang kemudian mengatasnamakan ulamah apa, ajaran-ajaran salaf. Tapi kemudian sebenarnya mereka diajarkan untuk supaya semua produknya menjadi orang-orang yang menggunting dalam lipatan. Kita. Dari para penegak hukum, bukan kita. Saya bukan polisi, bukan. Tapi saya bekerja dengan mereka untuk memberikan penyuluhan seperti ini. Ini kan menjadi persoalan adalah banyak sekali aturan-aturan yang harus dipegang. Contoh, Dr. Sunardi kemarin di Sukoharjo. Ini kan diintainya berbulan-bulan ini. Dan dia pinter. Selalu keluar pakai ambulan. Dia tahu. Densus mungkin tidak boleh nangkep. Kalau di dalam ambulan. Karena dia dokter. Tidak boleh nangkep di depan pasiennya. Densus tidak boleh nangkep di depan keluarganya. Sehingga ada satu kesempatan. Dia keluar tidak pakai ambulan. Dicegat di jalan. Dia berontak. Akhirnya dibawa kabur itu anggota Densus. Selesai di situ. Akhirnya tindakan represif dilakukan. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang kemudian menjadi obstacle-nya di hambatan bagi kita semua. Halo? Nah, teman-teman NU di sini harus bisa membentengi NU dari paham-paham seperti ini. Karena paham-paham seperti ini tidak hanya menyasar orang melarat. Dia juga menyasar orang kaya. Bukan hanya menyasar orang bodoh. Dia juga menyasar orang pinter. Makanya saya bertujuan memberikan halakoh ini kepada teman-teman NU supaya kita punya benteng dan teman-teman NU menjadi toliah untuk menularkan pemikiran-pemikiran ini kepada yang lain. Di tempat konflik, saya datangi. Saya dikatakan, ya mohon maaf, saya bukannya bangga dengan ini. Saya dikatakan paling berani, Pak Giyai. Tidak ada yang mau masuk ke daerah konflik, kecuali saya. Ke daerah-daerah seperti Bima, Dompu, dan sebagainya. Sudah saya datangi semua. Apalagi Poso, Tojo Una, Una, Ampana. Sudah saya datangi. Di Ambon, semua sudah saya datangi dari konflik. Kalau tidak ada yang seperti ini, kalau semua ketakutan, tidak ada yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan umat ini. Makanya saya tidak tahu. Saya sudah mewakafkan hidup saya untuk bangsa ini dan untuk agama ini, termasuk juga untuk nahtatul ulama. Wallahi. Saya siap mati dalam keadaan seperti ini. Tidak apa-apa. Warisan saya tidak ada. Yang diwariskan juga tidak ada, coba bayangin. Utang, iya. Banyak utang saya untuk bergerak seperti ini. Saya bukan curhat, bukan. Tidak. Cuma maksudnya kan ada tudingan saya cari duit dari sini. Tidak ada. Wallahi, tidak ada. Tapi saya ingin betul-betul menyelamatkan supaya Nhatul Ulama ini tetap menjadi panjir. utama di sini. Karena kita percaya Nhatul Ulama sebagai patron untuk dijadikan sebagai toliah bagi berbagai gerakan-gerakan kebangsaan yang berbasis Bineka Tunggal Ika, Pancasila, dan sebagainya ini. Kalau organisasi lain, Alhamdulillah sekarang teman-teman di Muhammadiyah sudah sepakat, sami'na wa to'na, sudah mengakui bahwa oke, Pancasila kita perjuangkan supaya jangan sampai tumbang. Ini Muhammadiyah sudah oke. Tapi sayangnya memang Muhammadiyah di tataran akar rumput masih banyak yang tergerus. Sehingga mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran ini. Saya sering berdiskusi seperti ini dengan teman-teman Muhammadiyah, termasuk Sekjen Muhammadiyah, Pak Kiai Abdul Mu'ti. Saya sering berbicara dengan beliau soal ini. Nah soal, inilah kemudian yang diwariskan terhadap rumah-rumah Tafid, sekolah Islam terpadu. ini sudah terlanjur tercatat di nomenklaturnya Kementerian Agama. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama hari ini adalah berupaya untuk memasukkan kurikulum moderasi kebangsaan ke dalam ma'at itu. Kalau menolak, dibekukan izin ma'atnya. Saya juga, ya Alhamdulillah ya, ya dekatlah dengan dengan Gusman. Kita sering berdiskusi dengan Gusman, sering kumpul bareng, ya hanya ini yang bisa dilakukan. Kalau enggak ada pelanggaran apapun, ya enggak bisa dibekukan. Kalau mereka menolak kurikulum Pancasila dan sebagainya, ya sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Al-Mu'min ngeruki itu mengajarkan kurikulum kemenak, jangan salah. Makanya kita enggak bisa berbuat apa-apa loh. Di luar itu, kalau kemudian mereka punya dauroh-dauroh yang bersifat menyimpang dan sebagainya, kan kita enggak bisa memonitor itu. Dan kita ya akhirnya tahu produknya Al-Mu'min itu udah puluhan yang ditangkap Densus 88. Tapi kan kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan pesantren. Kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan sekolah, lembaga pendidikan karena alumni-nya ditangkap. Kita harus bisa membedakan antara entitas kelembagaan pendidikan dan alumni yang ditangkap. Padahal kita tahu itu pabriknya itu. Benar. Hampir semua, Pak. Setiap yang ditangkap Densus itu alumni Al-Mu'min ngeruki. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Termasuk jaringan yang kemarin di Astana Anjar ini. Itu jaringan alumni ngeruki juga. Jawa Tengah-Jawa Tengah lagi. Jaringannya bukan hanya di sini lagi. Sampai ke pantura segala macam. Kan sedih kita. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau dari kemenak setahu saya sudah banyak ini. Kalau soal bantuan, saya tidak tahu jawabannya. Tapi kalau memang ada yang perlu dimediasi dengan pihak kemenak, saya banyak kenal dengan, termasuk dengan Gusman juga saya kenal, dengan beberapa stafsusnya. Keluhan-keluhan seperti ini pasti akan kami sampaikan kepada pihak stakeholder dari Kementerian Agama. Kemudian mungkin yang terakhir jawaban untuk Pak Kiai. Semua tentang Muhammad bin Abu Bakar, rujukan-rujukan saya, literatur yang saya baca, itu sebenarnya sudah ada di Instagram saya. Islah underscore Bahrawi. Itu Instagram saya. Bisa dibaca di situ. Jelek-jelek ya, centang biru Pak Kiai. Verified. Followernya sudah hampir 100 ribu. Jadi bisa dibaca semua postingan saya di situ, tentang bagaimana sejarah-sejarah, termasuk footnote, kutipan-kutipan dari kitab ini, kitab itu, semua saya tulis. Ada di situ. Termasuk screenshot dari Tarihul Hulafa tentang Muhammad bin Abu Bakar, juga sudah saya posting di situ. Bisa dilihat. Dan saya pertanggungjawabkan semua literatur itu. Karena saya sudah baca. Demikian Pak Kiai, mohon maaf kurang lebihnya. Langsung penanyaan berikutnya. Pak Yeroy Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rohyali Rawdi MD, Madura juga. Ternyata aku sih lah ini masih boloh. Kipul dari Nabi Adam. Dan sangat menarik sekali diskusi kebangsaan pada siang menjilang sore ini. Memang betul Solo ini adalah kota kecil, tapi menempati panggung yang besar. Sumbu pendeknya ada di Solo. Nah yang saya sampai di sini saya tanyakan, kenapa Solo ini kok banyak menembuhkan benih-benih teroris? Ada apa? Dikit-dikit Solo, Solo Raya, Suku Harjo, apakah tidak karena tidak sama dengan Madura? Kalau Madura kan tidak ada. Karena takut dengan celurinya atau gimana kan itu ya. Ini yang pertama. Bahkan waktu berapa tahun yang lalu pernah didiskusikan dengan pihak pemerintahan kota Surakarta, sudah ada beberapa masjid di Solo ini, di wilayah selatan, ini sudah terindikasi terorisme. Tapi kenapa kok dibiarkan? Kok tidak dibina? Seperti yang disampaikan oleh Kai tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya tanyakan, terkait dengan radikalisme, ini rata-rata, sebagaimana yang saya sering dengarkan, lihat Youtubenya dari Gus Islam, ini memang berangkat dari pemahaman Wahhabi dan Salafi. Kalau Tuhan itu memang benar, kenapa kok tidak dilarang di Indonesia ini? Dan siapa yang punya hak dan unang untuk melarang pemahaman Wahhabi dan Salafi ini? Sehingga ini mengancam adanya NKRI di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tretan. Tretan. Polo. Salah. Kalau di Madura tidak ada teroris. Tiga bulan terakhir ini, Densus 88 sudah melakukan penangkapan kurang lebih sekitar 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9. Tiga bulan terakhir. Tapi memang terorisnya sama, berpaham Wahhabi. Artinya apa? Wahhabi sudah masuk ke Madura. Dan ASN lagi, yang satu guru SD, yang satu kepala sekolah SD. Ini satu kelompok, Jamaah Islamiyah Korda Madura namanya. Jadi mereka itu, karena struktur ini sudah sudah tidak begitu solid, lalu dia membuat organisasi sendiri namanya Koordinator Daerah Madura. Ini orang Madura ini memang unik ini. Dalam urusan teroris saja mau bikin provinsi sendiri. Orang Madura kan begitu. Wah Pak, saya Madura ini harus jadi provinsi sendiri, tapi tolong tapal kuda itu masuk provinsi saya. Tapi mohon, ibu kotanya tetap Surabaya. orang Madura ini dalam urusan teroris saja masih pengen mandiri. Padahal, kalau kata Pak Profesor Mahfud MD, ini orang Madura ini kadang-kadang ngada-ngada mau jadi provinsi, sawi saja masih impor dari Jawa. Jadi, ada, sudah ada. Masuk. Bahkan pesantren kakek saya, nah ini kan saya sudah ceritakan. di Pakong itu. Sudah jadi wahabi. Orang Pakong itu yang tidak berfaham dengan sama dengan kakek saya ini, sekarang di jahiliahkan. Jadi, aswajah itu disingkat aliran sesat warisan jahiliah. Ini loh. Di Madura ini, pesantren kakek saya ini, Annawawiyah ini, sudah hampir, mungkin sudah satu abad mengusung Ahlusun Awal Jamaah, tapi sekarang dibelokkan karena kakek saya ini terpapar ajaran ini ketika di IIN di Surabaya. Dia punya daurah sendiri di luar kampus yang mungkin, ya akhirnya berkenalan dengan paham ini. Dan sampai sekarang gak mengaku, saya ini penganut salaf katanya. Eh, kita diboongin. Salaf ini kan wahabi juga, cuma dia mengubah nama karena wahabi ini identik dengan kekerasan, akhirnya dia mengubah namanya menjadi salaf. Setelah salaf juga identik dengan hasutan dan pemecah belah, sekarang dirubah lagi namanya menjadi as-sunnah. Banyak sekali. Ini kan metamorfosis dari berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional, pasti seperti itu. Kita sebenarnya tidak peduli dengan pemahaman orang, keyakinan orang. Kita juga tidak mau mengkafir-kafirkan mereka seperti mereka mengkafir-kafirkan kita. Tapi, sepanjang dia ingin menjaga keutuhan negara ini, tidak mengganggu intimasi sosial, tidak mengganggu lita arofu, seharusnya ya, gak apa-apa. Masalahnya kan dia mengkafir-kafirkan kita, mengkafir-kafirkan orang. Dan ketika kita sudah saling mengkafirkan satu sama lain, konfliknya akan menganga. Kalau ini dibiarkan kelompok-kelompok seperti ini, kita gak lama lagi akan perang sesama orang Islam. Ini kan yang menjadi persoalan, makanya Gus Yahya kemarin bilang, silahkan berjenggot, cingkrang, silahkan. Gak apa-apa. Yang penting kita semua sepakat untuk menjaga NKRI, menjaga kemanusiaan, kedamaian, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, selesai. Masalahnya mereka ini kan mengharamkan Pancasila Pak. Tapi gak mau ngaku. Ustadz Halid Basalama pernah melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Habis itu diralat, oh saya hanya menjawab pertanyaan ini. Bukan meralat fatwanya, dia hanya meralat mengklarifikasi kejadiannya. Sama seperti Abdus Somad. Nah, ini kan menjadi bahaya bagi kita ketika paham takfir ini melanda manusia-manusia Indonesia dan sama seperti Agus Suyadno ini kan gak ada pemahaman. Padahal yang meninggal ini Sofyan, Aibda Sofyan ini kan orang Islam juga. Dia bahkan ikut kajian-kajian keagamaan di Persis. Itu kan. Kesian istrinya bersimbah air mata, dia pakai hijab, kan orang Islam juga. Tapi tetap di kafirkan oleh Agus Suyadno sehingga dia tega-tega aja ngebunuh. Karena menurut dia, dia bukan Islam. Ini loh pemahaman-pemahaman takfir, hakimiyah takfiriyah ini yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran wahabi, garis keras seperti ma'lim filterik, ini kan semua idarot atau wakhus yang saya bawakan tadi. Nah, apakah kita gak serius menangani teroris? Serius. Percayalah, kita serius menangani teroris. Menangani teroris kita serius sekali. Cuma masalahnya, kita punya undang-undang itu masih sebatas preventive strike. Preventive strike ini adalah undang-undang yang masih mengacu kepada pencegahan. Tidak seperti Singapur, Amerika yang punya Homeland Security Act, Singapur punya Internal Security Act, sehingga Abdul Somad memasuk Singapur pun udah bisa ditolak. Kita gak bisa seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, kita ini adalah penganut negara demokrasi pertama di dunia. Tolong dicatat. Indonesia adalah penganut sistem demokrasi paling utuh pertama kali di dunia. Amerika yang sudah menganut sistem demokrasi selama dua abad, itu belakangan setelah kita. Pada pemilu pertama tahun 1955, yang melakukan one man, one foot, satu manusia, satu suara itu pertama kali di dunia adalah Indonesia. Amerika? Belum. orang-orang hitam African American yang tinggal di Mississippi, di daerah South Dakota dan segala, itu belum bisa nyoblos Pak tahun itu. Tahun 71, tahun 69, baru orang Amerika itu memperbolehkan orang-orang berkulit hitam itu nyoblos dalam pemilu. Setelah kita. Kita tahun 1955 sudah one man, one foot, siapapun harus nyoblos dan boleh nyoblos. Makanya PKI menang Pak tahun itu. Mengapa? Karena PKI menjanjikan land reform tadi, jadi orang banyak terpengaruh. Karena pada masa komplim Belanda, tanah-tanah rakyat itu dirampas dan diberikan kepada kaum ningrat, kaum borjuis. PKI membawa ini akhirnya laku di masyarakat. Masyarakat gak tahu PKI-nya, dia cuma hanya dengar janjinya. Akhirnya dicoblos lah PKI. Menang, tapi pemilu berikutnya kalah. Nah, ini adalah dunia demokrasi kita hari ini, makanya kita gak bisa melarang ajaran-ajaran ini. kita baru bisa sebatas melarang material. HTI organisasinya dilarang, tapi ajarannya gak bisa dibendung, gak bisa dilarang. Karena kita ini menganut paham demokrasi yang memperbolehkan kita untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran dan menyiarkan pemikiran itu. Kalau Wahhabi Salafi ini kita larang oleh undang-undang yang dibuat oleh negara secara tegas, bisa jadi nanti suatu saat ajaran kita juga bisa dilarang. ini kita harus memahami dunia demokrasi modern hari ini, karena ya inilah akhirnya apa yang dilakukan? Ya kita harus memperkuat pola pikir masyarakat secara rasional, bahwa paham-paham takfir seperti yang dibawakan oleh Wahhabi ini memang harus ditolak. Dimulai dari keluarga terkecil, dari kita, dari anak kita, istri kita, lalu kemudian tetangga, kelompok pengajian, teman nongkrong, teman ngopi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah gerakan-gerakan kolektif yang diinisiasi oleh para ulama terdahulu juga. Ibn Holden dalam Al-Muqaddimah juga mengetengahkan cara kerja dari suatu negara. Supaya semua rakyat bisa bersepakat, memang harus dimulai dari satu entitas terkecil, yaitu individu seperti kita. Ini semua ada dasarnya. Nah makanya proses-proses eskalasi kognitif seperti saya ini, ini adalah dalam rangka menjaga rasionalitas berpikir kita. Supaya kita tetap memegang teguh kemanusiaan, kedamaian, dan kebangsaan kita. Ini adalah salah satu cara. Kalau urusan nangkep teroris, serahkan sama Densus. Kalaupun kemarin itu kecolongan, bukan kecolongan sebenarnya. Tapi kan kita untuk memetakan berbagai gerakan teror ini kan kadang-kadang kalah licik. Ini kan sudah pernah ditangkap ini. Dan dia keluarnya memang keluar tidak bebas bersarat. Ini sudah indikasi bahwa dia belum insap. Karena kalau bebas bersarat, dia harus mengakui NKRI dan Pancasila dan harus tanda tangan. Ini gak mau. Dia pentokin vonisnya 4 tahun karena dia masih merah, masih terpapar. Ini kelengahan kita. Seharusnya BNPT melakukan surveillance terhadap orang ini, melekat kemana-mana, harus diawasi. Nah ini lengah. Karena dia sudah jadi tukang listrik, dipikirnya sudah insap. Tidak bos, dia jadi tukang listrik itu sebenarnya buat bikin bom. TATP lagi. Bahaya sekali. Dia pakai dua ransel, satu di punggung, satu di dada. Yang meledak hanya di punggung, yang di dada gak meledak. Makanya itu dadanya yang bolong, badannya putus. Coba, keder gak itu bidadari di surga itu? Ini mohon maaf. Kelaminnya udah gak ada. Bercanda-bercanda. Jadi, kalau untuk urusan rebut-rebutan masjid, dan juga berupaya untuk memberikan pemikiran-pemikiran moderasi beragama di pesantren, Alhamdulillah saya dan teman-teman saya dari Jakarta banyak bergerak di tataran ini. Termasuk ada teman saya namanya Gus Najih Ar-Romadhani, dia punya pesantren di Lumpur di Brebes, dia alumni syurya, dia muridnya dari Sheikh Adnan Al-Afiuni, yang dibom oleh kelompok Jabatun Nusro di Syurya, sekarang kerja sama kita, bergerak kemana-mana untuk berusaha merebut DKM-DKM masjid yang dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi. Dan juga berusaha menginfuse gerakan-gerakan di pesantren supaya pesantren kita tidak offset, tidak salah langkah, dan akhirnya mengeluarkan produk-produk ini. Dan satu hal, data yang paling terakhir, kita selalu bergerak bersama Densus, kenapa? Kita perlu datanya. mana pesantren yang melahirkan alumni-alumni menjadi teroris, nah ini yang kita sasar. Kita bergerak sesuai dengan temuan-temuan Densus di lapangan. Ini yang jadi perdoman kita, makanya saya nempelnya ke Densus Pak, saya perlu datanya saja. Kalau disuruh jadi polisi, tinggi badan saya tidak sampai. Makanya saya perlu, makanya kita bergeraknya adalah ketika ada satu pesantren misalnya, yang ditangkap, ada alumni yang ditangkap dari pesantren itu, kita kemudian berusaha menggunakan teknik makan bubur. Ini pesantren yang terpapar, kita hajar dari pinggir-pinggirnya dengan narasi-narasi seperti ini, dari pinggir dulu. Baru nanti setelah selesai di pinggir, kita datang ke pesantren itu, kita ajak debat di situ. Itu cara-cara kita. Dan Alhamdulillah efektif, poso yang dulu tidak ada PCNU, sekarang ada PCNU. Meskipun pengurusnya diimpor dari Jawa juga. Kita bikin pesantren NU di sana, ustad-ustadnya ngimpor dari Jawa juga. Nah ini atas upaya Kadensius 88, Pak Martinus hukum. Ini saya dalam bahasa becandaan sering mengatakan, oh ini NU cabang Kristen ini. Karena Pak Martinus ini non-muslim, tapi perjuangannya untuk gerakan-gerakan moderasi kebangsaan ini luar biasa. terutama patronize dengan kalangan-kalangan Nahdien. Ini luar biasa. Termasuk juga membantu pesantren NU untuk terus guyup, bangkit, dan sebagainya. Kita selalu di bawah Kadensius yang hari ini memang betul-betul fokus terhadap penguatan Nahdlatul Ulama. Bukan karena fanatik terhadap organisasi, saya sudah cerita kemarin kepada para kiai, bukan. Beliau gak peduli soal organisasi NU, tapi dia menganggap bahwa NU adalah hari ini yang betul-betul bisa dijadikan sebagai patron untuk menghantam kelompok-kelompok radikal. Karena tidak ada satupun nih, tidak ada satupun orang Nahdien aktif yang ditangkap oleh Densus. yang masih berpaham Nahdien, berpaham Ahlu Sunawal Jama'ah, tapi ditangkap Densus. Gak ada. Kalaupun ada mantan orang NU yang ditangkap, itu karena sudah terpapar ajaran Wahabi. Ini yang terjadi di Densus hari ini. Ada si dua dari FPI, kan bukan NU. Ada, perakit bom di Conded dan Bekasi. Itu, itu bukan NU itu. Ya, samalah, amalan-amalannya sama. Maulidan sama, tapi bukan NU. Bukan, ini FPI. Tapi, kalau, kalau yang dari Muhammadiyah ada sih, beberapa yang ditangkap Densus, setahu saya. Memang, ini menjadi persoalan serius, kita tidak perlu membahas Muhammadiyah sebenarnya, tapi memang ini sudah didiskusikan dengan kawan-kawan di Muhammadiyah, termasuk dengan Cak Nanto di Pemuda Muhammadiyah. Kita selalu menyampaikan bahwa ada beberapa temuan di lapangan teroris yang ditangkap itu sebagian memang dari teman-teman Pemuda Muhammadiyah atau Muhammadiyah. Memang, nah ini memang PR besar bagi teman-teman di Muhammadiyah hari ini harus bersih-bersih memang. Karena, ya mohon maaf, agak rentan terpapar oleh ajaran Wahhabi karena ya kadang-kadang mirip Pak. Iya, harus kita akui. Dulu waktu zaman Muhammadiyah itu masih ganas-ganasnya di Madura itu yang jadi tukang persekusi itu orang-orang Muhammadiyah kalau ada orang meninggal itu direbut Pak supaya takut ditahlilkan. kalau ada orang meninggal itu direbut takut ditalkinkan. Ini kan teman-teman Muhammadiyah tapi hari ini ya Alhamdulillah sudah soft lah. Sudah CS. Karena bapak saya ini dari keluarga Muhammadiyah Pak saya tahu persis. Wah, bapak saya meninggal aja itu mesti debat dulu mau ditahlilkan kok. Ini jawaban untuk ini saya berharap tidak ada pertanyaan lagi karena saya setengah lima harus ke Sukoharjo. JAK silahkan yang paling belakang karena ngasungnya tenanan ya ZAK. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukerawuh Cak Rah Islah tetangga Bada Madura mau riak renggan engkok pakaan dia aja. Setong derah dia. Bulan kemarin Cak Islah saya sempat ketemu dengan Gus Najih Armadoni kemudian sama Prof Amir Mahmud sama satu lagi Pak Wahid dari BNPT kami sempat membahas masalah tentang tidak tuntasnya napiter ini dalam mengakui NKRI kita bahas bulan kemarin kemarin terjadi bom di Bandung salah satu napiter yang belum tuntas tentang NKRI-nya kemudian ada satu istilahnya apa ya statement yang saya sampaikan ke beliau-beliau bahwa tadi sempat disinggung bahwa kita ini serius dengan intoleran radikal dan terorisme begitu kan tetapi penangannya penangannya setelah itu mungkin perlu ada sedikit penguatan Cak Islah jadi kalau selama ini pemantauannya kurang begitu kuat atau bahkan di kota Solo ini sebagian napiter diberi pekerjaan diberi lahan bahkan semakin memperkuat memperkuat keadaan mereka ini saya bertanya kepada BNPT sejauh mana BNPT bisa meredam kekuatan mereka yang semakin dari semakin bertambah sedangkan hari ini tugas NU nah memframing bahwa NU itu satu-satunya organisasi yang sangat concern terhadap isu radikalisme internet dan terorisme ini kemudian Pak Nurwaki juga nanti kita bahas nunggu Cak Islah dulu makanya ini kesempatan saya sampaikan kepada Cak Islah monggo bagaimana apakah tuntas PR kita tentang napiter-napiter yang belum istilahnya secara de juru ad de facto menyatakan NKRI harga mati Matros Kelangkong sebenarnya kan kita tidak bisa mengukur hatinya orang kedalaman orang apakah orang ini sudah insap betul apa tidak karena yang jelas begini setiap napi teroris itu mau bebas terutama yang bebas bersarat dia harus berikrar dan juga cabut bayat nah apa yang dilakukan saya sebelum ke sini kemarin mencabut bayat kurang lebih sekitar 370 anggota NII di Tanggerang Selatan di ya di Tanggerang Selatan di auditorium wali kota Tanggerang Selatan dan kita kan hanya melihat secara visual hanya melihat oh mereka menandatangani akta cabut bayat mereka mengatakan cabut bayat dan bersumpah atas nama Allah Rasul dan orang tuanya dia mencabut bayat itu ya kita percaya nah kalau soal hati kan kita tidak bisa untuk mengatakan oh ini bohong gak bisa yang dilakukan adalah kemudian berusaha melakukan pengintaian-pengintaian dan berusaha memetakan mereka ada dimana tinggalnya dimana lalu kita mengawasi itu jangan-jangan mereka hanya bertakiyah meskipun bukan si ayah bertakiyah juga malah kelompok ini jauh lebih getol bertakiyahnya nah hanya itu yang kita bisa jadikan ukuran Umar Patek kemarin bebas bersarat artinya apa selama masa pembebasan bersarat dia di bawah pengawasan BAPAS BAPAS itu di bawah dirjen PAS dirjen pemasyarakatan artinya dia berhak untuk mengawasi kalau dia ternyata melakukan pelanggaran pidana lagi maka dia harus dimasukkan kembali ke penjara sama seperti Bahar Smith ketika dia melakukan pelanggaran bebas bersarat maka dia harus diangkut lagi nah tapi bagi napi teroris untuk bebas bersarat ini harus ada akta perjanjian mengakui NKRI dan Pancasila nah hanya itu ukuran kita nah yang kemarin ini sebenarnya ini mohon maaf ini mudah-mudahan Pak Nur Wahid gak nonton nanti saya bisa di Jewer ini karena Pak Nur Wahid ini dari BNPT Brigjen Ahmad Nur Wahid nah ini menurut saya ada satu saya tidak membahasakan ini kecolongan atau keteledoran dari BNPT tapi saya menganggap kinerja deradikalisasi dari BNPT kurang maksimal karena seharusnya orang seperti ini ini harusnya well defined terpetakan dengan jelas karena dia bebas tidak bersarat artinya apa dia tidak mau berikrar terhadap NKRI dan Pancasila seharusnya ini diawasi betul dan ketika dia itu tidak diawasi dia kembali lagi kepada anggota jaringan jamaat Surudaulah Bandung dia sempat pulang ke Solo lalu dia balik lagi dia mencari kontrakan dan sebagainya lalu dia membuat amaliah membuat bom sendiri karena ini adalah bom maker salah satu keahlian dari Agus Yadno ini adalah bom signature-nya istilahnya itu membuat bom dari berbahan dasar TATP dari panci dan juga menggunakan pemantik lampu bohlam center ini bom signature-nya salah satu tipikalnya dan dia ya berhasil nah hal-hal seperti ini kan kalau mau dibilang kecolongan ya bukan hanya BNPT Densus juga disini ada keteledoran dari Densus juga dan yang paling fatal adalah kesalahan terbesar itu menurut saya ada di dalam lingkar pengadilan kita di dalam justice system kita ini kesalahan sudah tahu dia ini otak utama pembuat bom dalam kasus Cicendo tahun 2017 tapi dia hanya difonis 4 tahun ini kan fatal ini mau jaksanya salah ya salah mau hakimnya salah ya hakimnya dodol waktu itu orang sepenting ini dengan tuntutan hukuman 15 tahun maksimal ternyata dia hanya dihukum 4 tahun sehingga apa BNPT maupun Densus tidak berhasil menyadarkan dia dalam waktu 4 tahun adanya di Nusa Kambangan lagi Nusa Kambangan ini di dalam maksimum security super maksimum security di Pasir Putih ini kan sulit dimasuki sehingga Densus dan BNPT juga tidak bisa melakukan proses deradikalisasi ini kesalahan paling awal ada di vonis seharusnya vonisnya ini harusnya 10 tahun bikin lama di penjara supaya kita bisa membuka ruang-ruang otaknya selama mungkin sampai dia sadar 4 tahun bos dia masih ngelegep-ngelegep gini udah keluar akhirnya ya itu jadi pelaku bom bunuh diri lagi jadi kalau kita mau berbicara tentang terorisme hari ini kita tidak bisa menyalahkan satu dua pihak jaksa juga ini Farid Okbah ini ideolog Zainun Najah ideolog Anung Alhamad ideolog tuntutannya hanya 3 tahun coba bayangin Farid Okbah ini sedang pengadilan nih sedang disidang tuntutannya 3 tahun padahal dia itu ideolog dia bisa mencetak berbagai orang-orang radikal setelah ini mungkin setelah putusan dia bebas dari penjara kalau putusannya satu setengah tahun yaudah langsung keluar dia bebas bersarat nah ini yang kayak gini ini kan keteledoran kita semua jaksa hakim semua ini kan apalagi yang berwenang disitu pak teroris itu bukan hanya berbasis Islam Densus itu pernah nangkep salah satu orang yang berbasis kiri dari aliran anarkosindikalism dia pernah membakar pos polisi di jati asih ini sudah masuk undang-undang teror namanya John Sondang bukan orang Islam apa kemudian setelah oleh Densus disetorkan kepada kejaksaan ditolak ini dianggap bukan teror coba kurang apa ini kan sekaligus untuk membuktikan seharusnya bahwa teror itu bukan hanya domain orang Islam orang non-Islam pun bisa menjadi pelaku teror tapi kejaksaan menolak bahwa ini pelaku teror karena pelaku teror harus berbasis jaringan teror itu gak harus orang ada di jaringan kalau dia mau meledakkan polres bisa aja dia berangkat sendiri nah ini kejaksaan teledornya disini ini yang kadang-kadang saya sudah laporkan ke berbagai pihak termasuk ke Pak Mahfud MD selaku menko pol hukam bahwa kan seperti ini tidak boleh didiamkan semua ini tidak berdiri di ruang hampa saling terkait saya kira begitu ya nanti kalau soal ini kita bisa diskusi lagi jadi mudah-mudahan kita semua diijabah semua niat baik kita kalaupun ada kebenaran datangnya dari Allah kalaupun ada kesalahan pasti dari saya yang fakir ilmu ini Insya Allah kita akan ketemu dalam halakoh yang lebih besar lagi kami sudah diskusi nanti kita adakan lintas agama internal PCNU Solo dan eksternal seluruh raya kalau perlu PCNU seluruh Indonesia saja undang mudah-mudahan nanti enggak apa-apa saya gadaikan sawah saya di Madura terima kasih wallahul muwafiq ilahkum itarik dan pada akhirnya dan pada akhirnya waktu jua yang kemudian memisahkan pertemuan kita pada sore hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan khususnya para putusan atau roh syuryah ataupun yang mewakili sesoloraya semoga atas kehadiran panjen dengan semua menjadikan pertemuan ini tambah berkah dan apabila yang berkenan untuk menyimak kembali diskusi kita pada sore hari ini bisa menyimak atau menonton di channel NU Solo TV jangan lupa subscribe like and comment dan tadi saya sampaikan di awal tadi mungkin yang hadir di akhir belum belum tahu bahwa kita saat ini berada di tempat yang sama pada saat atau lokasi muktamar NU tahun 1962 dimana waktu itu panitianya adalah dari Soloraya juga dan ini kita semacam nampak tilas maka nanti ketika sebelum jenengan kontur mungkin jenengan foto-foto dulu juga boleh nampak tilas kasih caption nampak tilas muktamar NU tahun 1962 begitu dan harapan dari kita semua tentu semoga dari acara ini semakin yang pertama memerat oh wah anahdiah kita sesama pengurus NU khususnya di Surakarta dan Soloraya semoga tambah berkembang maju dan berkah amin Allahumma amin dan saya selaku moderator mohon maaf apabila di dalam saya mendampingi Gus Islah sebagai moderator diskusi pada kali ini apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya akhirul kalam wallahul muwafiq ila kwami ta'arik senajan Soloraya kata konflik yang tetap menarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi saya kembalikan lagi ke Gus Warugmo acara yang terakhir penyerahan cinderamata dari BCNU kepada narasumber Gus Islah mohon kepada Rok Isuryah dan Ketua BC bisa menyerahkan secara simbolis di bawah dokumentasi mas yang pertama dari Ketua BCNU kepada Gus Islah poro kiai nanti ada ruang transit untuk BCNU Solo dan BCNU Solo Raya di ruang transit sebelah untuk peserta nanti bisa di depan dan untuk kupon nanti bisa ditukarkan kepada bagian pendaftaran dan transit transit dulu ampun kundur dulu kiai untuk cara selanjutnya dan peserta yang lain bisa di depan платak bagian apun jadino ya 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 Terima kasih.